Halo, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101-2034 dari kelas 4D Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik manajemen dan organisasi usaha. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai manajemen dan organisasi usaha. Yang pertama, pengertian manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada tiga alasan untuk dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti pemilih, karyawan, konsumen, pemasuk, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan ukuran prestasi organisasi. Nah, menurut Peter Drucker, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, atau doing the right thing. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar, berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas. Mengukur biaya dari sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan memiliki atau memilih alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan merupakan ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan, sejauh mana tugas atau tujuan telah tercapai. Nah, ada fungsi dan proses manajemen. Aspek yang dikelola oleh manajemen mencangkup produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan, dan sumber daya lainnya. Fungsi-fungsi dasar manajemen dapat diringkas menjadi empat fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan mencangkup penetapan sasaran, penetapan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, ada pengorganisasian. Fungsi ini mencangkup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang harus melakukannya, dan siapa kepada siapa harus melapor. Ada memimpin. Tugas seorang manajer adalah bekerja melalui orang lain. Fungsinya adalah mengarahkan dan motivasi memengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama dan mencari komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, mengendalikan. Fungsi ini menjamin sesuatu berjalan sesuai dengan mestinya, dengan cara memantau dan menilai kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen di atas bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi. Proses organisasi adalah serangkaian kegiatan dan keputusan seseorang manajer sewaktu merancang, mengatur mengorganisasi, memimpin, atau melaksanakan kegiatan usaha dan mengendalikan usahanya. Selanjutnya, ada pengertian organisasi. Apa arti organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinabungan, serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Selain itu, sebuah organisasi seharusnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anggota, organisasi, maupun masyarakat, sehingga organisasi mampu mempertahankan pelangsungan hidup mereka. Secara umum, organisasi dibedakan atas dua bentuk. Pertama, organisasi dengan orientasi laba, seperti perusahaan yang menyediakan produk, barang, atau jasa, baik perusahaan besar maupun kecil. Kemudian, organisasi di laba atau yang tidak berorientasi laba, seperti jayasan, museum, rumah sakit, milik pemerintah, sekolah, perkumpulan sosial, dan lain-lain. Ada juga bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi yang paling sederhana dan sudah sangat tua digunakan di kalangan militer dengan karyawan yang masih sedikit dan saling kenal. Spesialisasi pekerjaannya pun belum terlalu tinggi. Yang kedua, ada organisasi fungsional. Pemimpin-pemimpin yang ada tidak memiliki bawahan yang jelas karena setiap pemimpin mempunyai wewenang untuk memberikan komando selama masih ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, ada organisasi staff dan garis. Biasanya dipakai pada organisasi yang besar dengan daerah kerja yang luas dan bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Memiliki tenaga staff atau tenaga ahli lebih dari satu untuk memberikan nasihat atau saran. Yang terakhir, ada organisasi staff dan fungsional. Organisasi staff dan fungsional merupakan organisasi gabungan antara staff dan fungsional. Memiliki kelebihan dan kelemahan seperti organisasi staff dan organisasi fungsional. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip organisasi. Prinsip dari organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip ini adalah kriteria dari proses organisasi yang efisien. Pakar manajemen menyebutkan statement khusus terkait dengan prinsip organisasi dalam manajemen. Dan beberapa prinsip organisasi itu adalah antara lain, pertama kesatuan tujuan. Yang kedua, divisi kerja dan spesialisasi. Yang ketiga, delegasi kewenangan. Yang keempat, koordinasi. Yang kelima, kesatuan komando. Yang keenam, fleksibilitas. Yang ketujuh, sederhana. Yang keelapan, tentang kendali. Yang kesembilan, chain of command. Yang kesepuluh, prinsip pengucualian. Yang kesebelas, suwin yang nampak menjawab. Yang kedua, bas efisiensi. Yang ketiga, bas keseimbangan yang wajar. Dan yang terakhir, pemisahan fungsi lini dan staff. Nah, demikianlah pembahasan mengenai manajemen dan organisasi usaha. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Unika Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 2101-2048. Saat ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi usaha merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari makalah ini. Manajemen dan organisasi usaha adalah dua hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi usaha merupakan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi diorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola bisnis, manajemen dan organisasi usaha memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Manajemen dapat membantu memastikan bahwa semua sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan uang digunakan secara efisien dan efektif. Organisasi usaha dapat membantu memastikan bahwa semua kegiatan dalam bisnis dijalankan dengan baik dan terorganisir dengan baik. Namun, terdapat beberapa masalah yang dapat muncul dalam manajemen dan organisasi usaha. Salah satunya adalah masalah dalam mengelola tenaga kerja. Karyawan yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dapat merusak kinerja bisnis secara keseluruhan. Selain itu, masalah dalam manajemen keuangan juga dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa manajemen dan organisasi usaha dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta pengembangan karyawan yang tepat. Selain itu, penting untuk memastikan adanya komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam bisnis dijalankan dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen dan organisasi usaha. Dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen dan organisasi usaha sangat penting dalam menjalankan bisnis. Masalah dalam manajemen dan organisasi usaha dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara signifikan, namun dapat diatasi melalui perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta pengembangan karyawan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk memperhatikan manajemen dan organisasi usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047 kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai manajemen dan organisasi usaha. Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu organisasi agar mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Manajemen juga merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam organisasi usaha, manajemen sangat penting karena akan menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, yaitu perencanaan dalam manajemen organisasi usaha. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan organisasi usaha. Dalam perencanaan, manajer harus membuat rencana bisnis yang jelas dan terstruktur agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, perorganisasian dalam manajemen Organisasi usaha perorganisasian merupakan tahap berikutnya dalam manajemen yang melibatkan penentuan struktur organisasi yang tepat dan pengaturan tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Dalam organisasi usaha, perorganisasian mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab membentukan tim kerja dan penetapan hierarki organisasi. Selanjutnya, pengendalian dalam manajemen organisasi usaha. Pengendalian merupakan tahap penting dalam manajemen organisasi usaha untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam pengendalian, manajer harus memonitor kinerja organisasi dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terdapat ketidakkesuaian dengan rencana bisnis. Selanjutnya, pemimpin dalam manajemen organisasi usaha. Pemimpin atau manajer dalam organisasi usaha sangat berperan penting dalam mencapai tujuan bisnis. Seorang pemimpin yang baik harus dapat memimpin dan menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, manajemen dalam organisasi usaha sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Perencanaan, pemorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan adalah empat tahap penting dalam manajemen organisasi usaha yang harus dilakukan dengan baik. Untuk mencapai keberhasilan organisasi dari bisnis Anda. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat menikmati.